Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan yang pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu nama saya Wahyu Nisi NIM 2018 4166 yang pertama saya langsung aja pada intinya disini saya akan apa pada tugas yang pertama yaitu tentang penyebab virus yang terjadi di di Indonesia yaitu virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan yaitu di tempatnya di Cina pada akhir 2019 lalu terkenalnya itu sekarang 2020 dan pertama kali di Indonesia itu di di yang terkena pertama kali itu dua warga dari Depok Jawa Barat awal Maret lalu terus penyebaran penyebaran virus ini cepat sekali mulai dari kita memegang gagang pintu sama dengan kita mengobrol langsung dengan penderitanya contohnya kita ada temen yang lagi sakit atau terkena COVID-19 ini terus kita langsung ngobrol langsung itu bisa tertular melalui apa percikan dari ludahnya dia sendiri soalnya dari ludah itu tergandung virus corona karena virusnya itu ditenggorokan terus diparu-paru dia akan naik di tenggorokan karena karena dia mencari inangnya yaitu mencari untuk hidupnya dia kalau soalnya kalau tidak ada inangnya dia akan mati dan cara pencegahannya itu yang pertama kita harus cuci tangan dengan busa sabun yang berbusa itu yang pertama wajib sama pakai masker untuk menghindari karena kan virusnya itu ada yang melewati udara karena kan dia itu bisa terbang kemana-mana tanpa harus kita sentuh pun kalau misalkan ada di sekitar kita yang terkena virus itu bisa melewat udara himbawannya yaitu kita harus memakai masker terus cuci tangan cuci tangan sehari itu bisa kayak misalkan hari ini kita sentuh apa gitu kita harus langsung cuci tangan supaya nggak terlalu nanti virusnya nggak langsung masuk ke dalam tubuh kita dan berikut ini adalah gambar-gambar yang saya bring kemarin ini yang pertama ini terkenanya itu awal gejalanya itu mulai dari batuk batuk kalau hari pertama itu masih agak mendingan kalau di hari kedua masih terus juga flu sama radang tenggorokan dan sekarang wabah virus koronanya sudah tersebar di seluruh dunia ada di Vietnam Indonesia Thailand Filipina Singapura Jepang Korea Selatan Australia dan sekarang mungkin ada lagi di daerah-daerah lainnya di kota-kota lainnya dan ini yang saya bring kemarin tugasnya ini ini langkah yang dianjurkan bagi staff rumah sakit karena kan staff rumah sakit itu kontak langsung dengan penderita yaitu mereka memakai perlengkapan harus memakai perlengkapan supaya mereka tidak terlalu terkena dengan virusnya sekarang di Indonesia banyak yang terkena virus karena banyak TKW yang dari TKW Indonesia itu banyaknya di di itu di apa namanya di Wuhan atau di Cinyang oke selanjutnya saya akan bacakan yang resume materi dari ibu kemarin itu yang pertama epidemiologi adalah studi mengenai pola dan penyebab penyakit di dalam kelompok atau populasi hewan penyakit yang ada di dalam hewan tersebut dampak penyakit terhadap kesehatan hewan dan produksinya itu penyakit pada hewan sering menimbulkan penurunan kesehatan dan produksi dan dapat menyebabkan mati beberapa penyakit menyebabkan hewan berupa berubah perilaku dan terlihat sakit beberapa penyakit menyebabkan penurunan produksi pada hewan tanda-tanda penyakit yang pertama yaitu penyakit yang mudah dilihat adalah pincang batuk diare penurunan berat badan yang drastis dan bisa juga berujung kematian oke mungkin disitu aja dulu saya penjelasannya mohon maaf bila ada salah kata sekian dulu dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh